hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak eh Alhamdulillah rupiah anamin Pak Wan menyempatkan diri untuk membuat video tutorial ya cara mengerjakan latihan soal-soal olimpiade bricsmet ya yang akan kalian lakukan nanti pada tanggal 19 Hai boleh tanggal 19 boleh tanggal berikutnya baik langsung saja nanti di HP kalian buka Chrome ya Hai Pak Coba screen share screen pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuka Chrome hai 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 nah tulis saja di apa di Google Google bricsmet.com Oke enter nah pilihan ini kompetisi bricsmet untuk siswa-siswi kelas 1-12 ini tampilan layar laptop ya mungkin di nanti di HP akan sedikit berbeda tapi nggak sampai berbeda banget gitu ya baik nah ini adalah tampilan depan nanti di HP kalian bisa memilih bahasanya andai saja nanti di HP kalian bahasanya Inggris maka coba di paling atas halaman sendiri itu ada Hai tulisan English kalian klik ubah menjadi bahasa Indonesia nah nanti di atas akan akan ada tulisan yang inggris kalau masih inggris kalau masih inggris bahasanya bahasa Inggrisnya ya kamu ubah menjadi bahasa Indonesia sehingga tampilannya kalimatnya juga berubah menjadi bahasa Indonesia setelah itu kalian masukkan Hai bukan sebentar ini Pak Wan sudah keluar ini nah disini ini tampilan depan nih bahasa Inggris ini bisa diubah menjadi bahasa Indonesia kalau sudah selesai masukkan login akun dragonder kalian 5467 kemudian passwordnya sesuaikan dengan password dragonder sama persis klik masuk Nah ada tulisan babak bersiapan sedang berlangsung klik mulai babak latihan nah disini adalah latihan olimpiade brisk mat ini ada empat ya nanti ketika sudah selesai berhasil mengerjakan dengan baik maka akan muncul tanda centang hijau disini kita mulai dari pajangan batu kristal kita klik di tunggu sebentar tentu kalian harus sabar dengan kondisi jaringan internetnya ya kalau jaringan internetnya agak bermasalah biasanya soal-soal itu akan mengulang-ulang lagi gitu ya Hai agak lama sekali ini semoga lancar nah ini soal empat jangan batu kristal tips untuk mengerjakan soal-soal brisk mat ini kamu harus membaca perintahnya dengan teliti ya pahami maksud dari perintah atau kalimat perintah yang ada tulisan apapun harus kalian amati pahami dengan baik seret kristal ke salah satu kotak Oke ini masih latihan kristal ini kita seret boleh di sini diletakkan di sini sebelah sini bebas ya karena perintahnya itu seret kristal di salah satu kotak berarti bebas lihat lihat perintah berikutnya lihat penghitung kristal telah berubah mana penghitungnya ini angka satu sebelah kiri secara horizontal secara tidur ini angka satu dan di atas juga satu klik selanjutnya Hai tarik kristal lain sehingga penghitung di sebelah kiri menunjukkan dua dan penghitung di atas menunjukkan satu Bagaimana maksudnya coba tarik kristal lain disini ada disediakan kristal kita tarik sehingga penghitung sebelah kiri menunjukkan dua dan yang di atas juga menunjukkan satu kira-kira harus diletakkan dimana ya ini sehingga yang sebelah kiri ini berubah menjadi dua dan yang di atas tetap menjadi satu atau Hai letakkanlah disini sesuai dengan garis ini nah jadi ibaratnya ditambah satu tambah satu dua yang sebelah sini tetap satu karena enggak ada kristal bagus sekali sekarang klik ketugas Nah kita sudah banyak sekali ya kristalnya tempatkan semua kristal sehingga setiap penghitung menampilkan tiga yuk kita sudah mulai diajak untuk berpikir kritis Hai gimana kalau dari atas ke bawah mulai dari atas kiri ke bawah ini ditambahkan kristalnya sampai menunjukkan angka tiga Oke kita mulai satu ya satu ini sobat dua dan ini coba Pak Awan taruh disini lagi tiga yang di atas sudah berubahnya tiga yang ini sudah terisi dua ya paham maksudnya tiga tiga dari mana karena satu du tambah dua ditambah eh satu ditambah satu ini ditambah satu ini topangnya tiga maka barisan ini topangnya tiga Hai sedangkan barisan sini ke kiri ini masih ada satu makanya masih muncul angka satu sedangkan yang bawah barisan dan ini muncul angka dua dari mana karena kristalnya sudah terisi dua begitu seterusnya kita coba ya oke Oh sudah berubah empat berarti kita pindahkan disini Oke ini sudah tiga tiga berarti kurang ini Pak Awan taruh di sini Oke ini Oke sudah berubah jadi tiga dan ini harus Pak Awan oke sudah tiga semuanya namun masih ada satu kristal jadi harus kita tempatkan semua kristal ya enggak boleh ada kristal yang tersisa bagaimana caranya berarti Pak Awan harus taruh di sini dan ini oh berubah jadi empat maaf berarti harus gimana oke dan ini disini nah bagus semuanya angka sudah berubah menjadi tiga dan kristal habis kita klik klik selesai sudah selesai dilakukan dengan baik tidak apa-apa terus lalu kita klik keluar kita cek Hai klik keluar nah kalau sudah ada tanda centang apinya tugas ini sudah kita berhasil kita eh lakukan dengan baik kemudian sekarang soal yang kedua kita tunggu enggak lama ya jaringan kita kita refresh lagi kita tunggu dulu nah sudah muncul peta dan taman perintahnya itu lihat pemandangan dari atas taman tempatkan pohon dan burung di atasnya untuk membuat peta taman apa yang harus kita lakukan pertama-tama kita harus melihat dengan teliti amati peta yang sudah ada yaitu yang di sebelah kiri dari pohonnya, burungnya letak patungnya letak jalan setapaknya letak bentuk danaunya bentuk jembatannya kita harus amati dengan baik dimanakah peta yang sesuai apakah yang nomor 1 apakah yang nomor 2 apakah yang nomor 3 dan apakah yang nomor 4 kita amati satu-satu ya coba kita lihat satu-satu yang nomor 1 apakah sama dengan ini kita cek dari bentuk kolamnya atau danau nya apakah sama ternyata sama sekarang kalau sama kita cek jalan setapaknya apakah sama ternyata berbeda kalau berbeda berarti peta ini bukan peta pada gambar yang disediakan ganti nomor 2 apakah sama dengan peta yang disediakan ternyata tidak letak patungnya ini bukan di pojok kanan atas tetapi agak bawah berarti ini bukan sekarang cek nomor 3 apakah sama jalan setapaknya ternyata sama bentuk kolamnya bentuk danaunya sama kemungkinan ini peta yang benar ya sekarang yang nomor 4 jalan setapaknya sama bentuk kolamnya berbeda karena disini agak besar tidak menyentuh otak sebelah sini ya kan berarti peta nomor 4 ini bukan yang harus kita isi adalah peta nomor 3 isi sesuai dengan pohonnya burungnya harus sama letaknya dengan contoh oke kurang satu disini ya sudah kurang satu lagi ke atas ya sudah sesuai klik bisa dilakukan dengan baik tidak apa-apa lalu kita keluar apakah muncul checklist warna bijau artinya ini sudah benar dilakukan sudah benar dijawab ya sekarang yang nomor 3 mewarnai panda warnai topi kaos dan celana kamu nah ini ada tiga panda ya dengan warna yang masih polos ya kita diminta untuk mewarnai warna merah kuning dan biru tapi sesuai dengan petunjuknya contoh yang yang sebelah kiri ini namanya juwi aku juwi hanya aku yang memiliki semua pakaian baik topi baju maupun celana dalam berbagai warna kita semua memiliki topi dengan warna berbeda berarti juwi koreo maupun dingding ini topinya harus berbeda-beda oke celanaku warnanya sama dengan topi dingding celananya juwi ini sama dengan topi dingding sekarang kita lihat keterangan dingding aku dingding aku tidak memakai warna biru berarti warna biru tidak boleh di warnai di gambar panda dingding ini hanya aku yang punya celana kuning berarti pasti ya celananya dingding ini warna kuning hanya dia yang warna kuning berarti oreo dan juwi warnanya warna celananya bukan kuning topi dan kaosku warnanya sama topi dan kaosku warnanya sama berarti warna apa ya warna merah mengapa kok warna merah karena dingding ini tidak boleh berwarna biru sudah ada keterangannya aku tidak memakai warna biru pasti topi dan bajunya ini warna merah nah sekarang kita kembali lagi ke oreo topi dan celanaku warnanya sama topi dan kaosku berwarna kuning seperti cuwi topi cuwi warna kuning kaosku berwarna kuning berarti kaos kuning berarti seperti topi cuwi topi cuwi berarti juga warna kuning nah sudah ketemu kan aku tidak memakai baju merah oreo ini tidak memakai baju merah berarti topi dan celananya warna biru betul nah sekarang kembali lagi ke cuwi kurang satu ini apa warna kaosnya kita kembali ke keterangan di awal hanya aku yang memiliki semua pakaian dalam berbagai warna kalau topinya sudah kuning celananya merah berarti kaosnya biru sudah berwarna semuanya kita klik siap Alhamdulillah sudah selesai dilakukan dengan baik tidak apa-apa kita keluar nah sudah jentang biru terakhir mesin permen mesin permen perintahnya ini adalah mesin pembuat permen mari kita lihat cara kerjanya pertama taruh di bagian ungu ini diminta untuk menaruh di bagian sini oke sekarang klik mulai perhatikan permainnya ini oke berarti kalau permennya yang atas ini warna merah yang keluar kemudian jatuh di kincir warna merah maka hasilnya berikutnya akan muncul merah hanya permen merah yang jatuh sekarang mari kita mulai dari awal mengapa hanya permen merah yang jatuh karena kincir merah ini yang terakhir ini warna merah mari mari kita masukkan ke bagian lain klik mulai ada perbedaan kamu amati nah sekarang sudah biru yang terakhir masuk ke kincir biru maka yang keluar juga warna biru ini masuk ke kincir merah maka yang keluar merah dan seterusnya lho biru maka keluar biru berarti kesimpulannya kalau yang terakhir ini dari merah maka yang keluar berikutnya itu merah sebaliknya kalau yang terakhir keluar dari kincir warna biru maka akan muncul lagi permen warna biru sekarang permen telah keluar dalam urutan yang berbeda klik lanjut nah ini cara kerja mesin permen merah selalu didahulukan berarti pertama itu yang muncul adalah merah warna lubang dimana permen akan jatuh di bagian bawah menentukan warna permen berikutnya seperti yang Pak Awan katakan tadi bahwa kincir yang paling bawah tadi itu menentukan permen yang terjatuh berikutnya nah tampatkan tiga potong untuk membuat permen tampak seperti ini yang pertama 123 ini warna merah yang muncul kemudian 456 warna biru berarti kita diminta untuk menempatkan mesin-mesin ini ke tempat yang disediakan kira-kira dimana apakah ini diletakkan disini atau dituker seperti ini nah kita akan coba ya coba Pak Awan akan taruh ini bagian sini ini bagian ini gitu ya kalau sudah yakin klik mulai ini itu pasti akan dibawah karena menentukan bolak-baliknya gitu mulai warna nah keluar warna biru berarti ini jelas salah ya letak mesinnya salah karena yang nomor dua harusnya kita mulai lagi berarti jelas salah coba kita tuker intinya diletakkan disini klik mulai oke merah pasti akan keluar merah ya bagus merah lagi pasti akan keluar merah berarti benar ya 1 2 3 ini merah tapi merah lagi harusnya biru harusnya ini biru berarti ada yang salah mesinnya coba kita tuker ini kita letakkan sini oke klik mulai merah bagus merah lagi ya nah biru bagus berarti benar kemungkinan ini benar seperti ini ya tekan biru biru lagi nah berarti posisi mesinnya seperti ini nah selesai betul begitu anak-anak ya cara mengerjakan soal latihan pada orang yang ada beriksmack nah berikutnya besok tanggal 19 Oktober sampai 22 November itu adalah atas waktu pengerjaan kamu diberikan waktu ketika kamu mengerjakan tanggal 19 atas kamu mengerjakan mulai dari soal pertama sampai selesai yaitu satu jam di babak utama siswa mempunyai 60 menit untuk menyelesaikan semua tugas menyelesaikan babak latihan bukan syarat wajib untuk mengikuti babak utama setelah siswa keluar jawabannya akan terkirim otomatis ya ada berapakah soal kurang lebih sekitar kurang tahu ya kawan juga baru ini mengikuti olimpiade fix oke jadi pastikan internetnya itu harus lancar tidak tersendat karena kamu hanya memiliki waktu satu jam untuk mengerjakan semua soal latihannya begitu ya anak-anak kalau ada yang ditanyakan bisa Jabri kebawahan selamat dilatih karena waktu kamu latihan terakhir tanggal 18 Oktober terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye